Meskipun banyak orang telah mendapati pekerjaan dengan gaji yang besar, bahkan jabatan dan gelar tak lantas membuat mereka puas apalagi bahagia Salah satu penyebab adalah kurangnya kesadaran akan perbedaan pekerjaan yang tidak sama dengan karir Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk menemukan karir berdasarkan passion kita sendiri Hai hai guys, aku indah, di video ini aku akan bahas buku berjudul Your Job Is Not Your Career, karya Rene Suhardono Sebelumnya aku mau ingetin, jangan lupa untuk subscribe ya, oke? Thank you Next, Your Job Is Not Your Career, menawarkan pemahaman seputar pekerjaan dan pentingnya membangun karir Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia beranggapan bahwa pekerjaan mereka ya, karir mereka Tapi tidak menurut Rene Suhardono Pekerjaan adalah sarana untuk memenuhi kebutuhan Pekerjaan lebih banyak berurusan dengan tujuan perusahaan, job description, lingkungan kerja, dan kompensasi Sedangkan karir adalah sepenuhnya mengenai mengeksplor diri sendiri yang berujung pada tujuan hidup Pada dasarnya, setiap orang memiliki alasan tersendiri untuk apa mereka bekerja Mulai dari mengisi waktu, karena uang, alasan ibadah, atau karena keluarga Memang, semua itu tidak ada salahnya Namun perlu digarisbawahi bahwa pangkat, jabatan, meja, kursi, dan segala hal di pekerjaan Notabene adalah milik perusahaan yang digunakan sebagai alat bagi perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi Lalu bagaimana jika tiba-tiba kita kehilangan pekerjaan? Bukankah hal ini sangat mungkin terjadi? Nah, disinilah pentingnya kita membangun karir Karena tidak ada yang pernah bisa memecat kita dari karir kita sendiri Karir yang paling menyenangkan adalah karir yang direfleksikan berdasarkan kebahagiaan dan ketercapaian Karena mampu mendekatkan kita untuk menemukan tujuan hidup Bila karir diukur dari uang ketenaran jabatan pangkat dan gelar Maka kita tidak akan pernah menemukan kata cukup Dan tidak akan pernah berujung pada kelegaan Namun sebaliknya, karir yang diukur dari kebahagiaan dan ketercapaian Mengantarkan kita pada passion, tujuan hidup, dan values Hal ini dapat menjembatani kita untuk lebih memahami siapa kita sebenarnya Passion adalah segala hal yang kita sukai, minati, dan nikmati Passion tidak selalu berkaitan dengan mencari pekerjaan yang baru yang mungkin diminati Tetapi justru diawali dengan proses pengenalan diri Passion merupakan wujud dari keunikan Cara untuk menemukan passion salah satunya dengan membuka diri pada banyak hal dalam kehidupan Serta antusias dengan apapun yang dikerjakan Menjalani passion mungkin tidak mendatangkan manfaat ekonomi secara instan Namun akan membuka pintu menuju hidup yang tidak hanya diwarnai kepentingan ekonomi Untuk menjalani karir gemilang, passion saja tidak cukup Yang harus dijalani setelah passion ialah memahami tujuan hidup Hidup tanpa tujuan yang jelas ibarat seperti berpacu pada lintasan yang salah Ada pun cara untuk menemukan tujuan hidup Di antaranya dengan merefleksikan masa lalu Mendefinisikan prinsip-prinsip hidup Memvisualisasikan masa depan Dan memperluas wawasan Selain passion dan tujuan hidup Dalam membangun karir gemilang dibutuhkan values Yaitu nilai kehidupan pribadi Kesadaran akan values mampu memberikan arah dalam segala aspek kehidupan Seluruh tindakan yang dilakukan akan konsisten Tanpa penyesalan, tanpa kekhawatiran, dan tanpa ketakutan Karenanya tidak ada lagi yang kebingungan Untuk menentukan pilihan-pilihan hidup dan karir Ibarat akar bagi pohon besar Values memang tidak terlihat Namun memiliki fungsi besar dalam menopang untuk hidup dan tumbuh Sudah siapkah Anda membangun karir Anda? Tindakan nyata adalah satu-satunya cara untuk mengubah keadaan Lakukan sekarang Lakukan yang terbaik dan menjadi yang terbaik Just do it Bye-bye